Ustaz, sepertinya kita diamanahkan untuk penyerahan wakaf pembangunan masjid, Baituk Salam II, yang akan diserahkan dari Rektor Uni Sula Semarang, yang Alhamdulillah totalnya sekarang mencapai 275 juta rupiah. Ya, dan penyerahan ini akan langsung diberikan oleh Bapak Rektor kepada pihak Masjid Baituk Salam, dengan ini akan diberikan oleh langsung terangkan kepada Ustaz Umar, silahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dari Anda di sini yang mewakafkan atau juga menginfakkan hartanya, akan memberatkan pahala Anda nanti di becana. Amin. Dan yang pasti sekarang juga sudut masih berjalan, teman-teman semua, bisa dengan teman-teman panitia, tinggal langsung diberikan sedekah-sedekah dan juga infak terbaiknya. Ya, selamat untuk Ustaz Umar dan juga Bapak Rektor, terima kasih. Mudah-mudahan yang akan menginspirasi yang lainnya untuk lebih kiat lagi, membangun tepat-tepat kebangkitan peradaban Islam di Indonesia. Amin. Takbir! Allahu Akbar! Baiklah, yang sudah dirindukan, mohon silahkan Ustaz kita. Waduh, Alhamdulillah itu perkara. Untuk Anda semuanya, beruntung sekali Anda semua lahir Muslim, beliau tidak. Jadi, perlu diberikan ilmu kepada kita bagaimana bisa istiqomah. Mojitak Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil adamin. Wassalatu wassalamu ala usrafil anbiya'i wal mursalin. Wa'ada'adihi wa sahbihi wa manda'a bidakwatihi. Wa'ilta'zzamma bitariqatihi. Wa taras sama khutohu jalal akidatan islamiyatan asasan ni fikratih. Wa ahkamah syar'iyatan mikyasani a'malih wa masdarani ahkamih. Ash'adu an la ilaha illallah wa ash'adu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa qallallahu ta'ala fil kitabihi al-karim. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Watanhauna'nil mungkar. Watu'minuna billah. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang telah akan mematikan kita. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah adalah Tuhan kita, tempat kita menyembah. Tempat kita meminta tolong. Tempat kita memohon ampun. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa jaga pemberian yang paling berharga di dalam diri kita. Yaitu adalah keimanan sampai dengan ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembali dengan kalimat la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Maka sholat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita panjatkan kepada baginda nabi besar. Muhammad s.a.w. manusia mulia yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita rindui. Ya Allah kita berdoa, andaikan kita diberikan kesempatan untuk menjumpai Rasulullah s.a.w. di dunia ini. Meskipun di dalam mimpi, tentu kita sangat senang sekali. Tapi andai pun tidak bisa, mudah-mudahan ketika kita berada di yaumil kiamat, maka Rasulullah s.a.w. tidak hanya menemui kita, tapi juga mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya. Karena kita sangat khawatir hari-hari ini banyak orang-orang yang mengaku-aku, banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah s.a.w. Tapi jangan-jangan termasuk kita ketika di yaumil kiamat, Rasulullah s.a.w. sama sekali tidak menganggap kita sebagai bagian daripada umatnya. Kita berdoa pada Allah, ya Allah kami rido sebagai umatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan ketika di yaumil kiamat, ketika seluruh manusia tidak diizinkan untuk berbicara, kecuali Rasulullah s.a.w. mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikelompokkan menjadi yang berbaris di belakangnya, di bawah bendera La ilaha illallah Muhammad wa Rasulullah, dituntun menuju pada surganya Allah, masuk dalam surganya Allah, diberikan daripada telaganya, dan mudah-mudahan bersama dengan beliau s.a.w. kita bisa memandang wajah Allah s.w.t. dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian s.a.w. dirahmati Allah tidak ada rencana saya untuk gabung di sini, karena di belakang pun teman-teman sudah lihat ada spanduk dan segala macamnya, saya tidak termasuk di situ, dan saya datang ke sini memang kebetulan mendampingi saudara-saudara saya yang di belakang saya ini, Alhamdulillah. Jadi saya sangat senang mendampingi teman-teman dari Musawarah untuk kemudian bertandang ke Unisula, ini adalah niatan yang sudah tertunda dua tahun yang lalu. Jadi dua tahun yang lalu saya mau ke Semarang, mau ke Unisula, tapi gak kecapaian, Alhamdulillah sekarang baru kecapaian. Kenapa teman-teman sekalian? Karena semua ini adalah bagian daripada dakwah. Dan dalam dakwah gak ada satupun yang bersifat remeh, gak ada satupun yang bersifat remeh. Semua dalam dakwah itu adalah perkara yang sangat baik. Semua di dalam dakwah adalah perkara yang sangat nikmat, perkara yang sangat menyenangkan. Suatu waktu saya pernah ditanya sama teman-teman, Kenapa sih kita itu kemudian melihat orang-orang yang baru berhijrah, para artis. Kenapa sih kita harus senang ketika mereka berhijrah? Karena Allah memperkuat dakwah dengan orang-orang yang baru, memperkuat dakwah dengan cara-cara yang baru. Andaikan kalau kita berdakwah dengan cara-cara biasa saja, dakwah itu pasti akan menghasilkan amal pahala. Tapi bisa jadi hasilnya gak seperti yang kita perkirakan. Di antara teman-teman sekalian disini, saya yakin banyak orang-orang ada dari berbagai macam latar belakang. Ada yang pesantrenan, ada orang yang cuma sekolah, ada orang yang bahkan baru mulai peduli dengan Islam. Apakah kemudian itu menghalangi kita untuk berdakwah? Gak sama sekali. Dakwah bukan milik orang-orang pesantren saja. Dakwah bukan milik orang-orang yang kuliah di universitas Islam saja. Dakwah bukan milik kiai-kiai dan ustadz-ustadz saja. Dakwah bukan milik para yang ngerti agama saja. Enggak, dakwah itu milik semua orang. Bahkan yang justru memuliakan kita daripada yang lain adalah dakwah. Karena itulah teman-teman sekalian, ketika kita bahas tentang dakwah, di Al-Quran selalu diberikan posisi yang sangat mulia. Allah sampaikan misalnya dalam suratul kahfi tentang orang-orang Al-Kahfi. Allah sampaikan, innahum fitiatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Orang-orang yang jadi ashabul kahfi itu adalah orang-orang biasa. Mereka bukan ulama, mereka gak terlalu ngerti agama, bahkan Allah katakan modal mereka hanya beriman kepada Allah. Amanu birabbihim wazidnahum huda. Maka Allah tambahkan pada mereka hidayah demi hidayah yang Allah gak berikan kecuali pada anak-anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda ini mereka meninggalkan tempat kemaksiatan, berlindung di dalam gua. Karena mereka tahu mereka hanya berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berharap pada yang lain. Maka ketika orang itu sudah berharap pada Allah, maka mereka tidak perlu lagi memikirkan yang lain. Karena Allah yang akan bimbing mereka sendiri. Apa buktinya mereka orang biasa? Dalam doa mereka Allah sampaikan, Ya Allah tunjukkan kami jalannya, tunjukkan kami gimana caranya untuk melalui ujian demi ujian. Ya Allah tunjukkan kami caranya, gimana caranya kami dakwah. Karena mereka bukan orang yang beragama, bukan yang ngerti tentang agama, bukan ulama. Tapi hanya mau berdakwah dan orang-orang muda. Dalam Islam, Allah menghargai orang-orang dakwah. Jangankan orang-orang dakwah, anjingnya pun dihargai. Teman-teman tahu anjing? Kalau dalam bahasa Jawa, anjing itu digunakan sebagai kata pujian atau kata hinaan. Pujian atau hinaan? Hinaan. Tapi di dalam Al-Quran, anjing tidak hanya berarti hinaan. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran ada dua jenis anjing. Allah menyamakan orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi dakwah, memusuhi agama Allah dengan anjing yang menjulurkan lidah. Ini anjing yang pertama. Anjing yang tidak mengerti dakwah. Dia menjulurkan lidahnya, kata Allah, Anda jangan tersinggung sama musuh-musuh Allah. Anda jangan tersinggung sama orang-orang yang kemudian menjulurkan lidahnya seolah-olah, mengolah-olah agama Allah. Jangan tersinggung. Kenapa? Mereka perumpamanya seperti anjing. Anjing ada yang jelek di dalam Al-Quran. Menjulur. Contoh, antum lewat di depan anjing, anjingnya menjulurkan lidah. Anda marah sama anjing. Dasar anjing tidak beradab. Yang salah anjingnya atau antum? Anjing tidak pernah salah. Karena anjing memang begitu. Tapi di dalam Al-Quran ada cerita anjing yang lain. Apa? Anjing di dalam suratul kahfi. Wa kalbuhum basitun ziro'aihi bilwasid. Dan ada anjing yang lagi selonjoran di depan gua. Pertanyaan saya, teman-teman sekalian. Di situ yang disebut apa? Kalbuhum. Anjingnya mereka. Lagi ngapain? Selonjoran. Selonjoran di depan gua. Anjing masuk Al-Quran. Coba bayangkan. Literally, Selonjoran di depan gua. Pertanyaan saya. Ada pentingnya enggak anjing selonjoran sampai diceritakan selonjoran dengan kakinya di depan gua. Ada pentingnya atau tidak? Kalau enggak ada pentingnya, Allah enggak mungkin masukin di dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, bayangkan. Anjing selonjoran masuk Al-Quran. Antum, loncat, salto, lalu ngesot, enggak masuk-masuk Al-Quran. Kenapa ada anjing selonjoran masuk dalam Al-Quran? Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa kalau seandainya anjing saja yang menemani jamaah dakwah, ashabul kahfi yang pengen dekat kepada Allah, anjing saja dapat posisi di dalam Al-Quran. Kalau anjing saja dapat posisi di dalam Al-Quran, apalagi manusia. Maka dakwah ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Kenapa? Karena ini warisan daripada para nabi. Orang-orang katolik enggak disuruh untuk berdakwah. Orang-orang Nasrani Yahudi enggak disuruh untuk berdakwah. Yang disuruh untuk berdakwah hanya orang-orang muslim. Kenapa? Nabi mereka, nabi yang terakhir, tugas nabi mereka berat, mengislamkan seluruh orang-orang yang ada di dunia. Memastikan risalah Allah ini untuk seluruh orang-orang di dunia. Berat. Dan kemudian Allah sampaikan harus diteruskan kepada kita. Ini adalah dakwah. Maka inilah orang-orang di depan. Maka teman-teman sekarang coba lihat lagi betapa kerennya dakwah. Di dalam surat yasin yang kita baca tiap pekan misalnya ada teman-teman yang baca surat yasin. Di situ diceritakan lagi. Ada satu kelompok manusia bejat luar biasa. Saking bejatnya teman-teman sekalian, diutus satu nabi, dua nabi, enggak cukup. Diutus tiga. Diutus berapa? Tiga. Padahal pas Fir'aun jahat banget itu. Tahu Fir'aun teman-teman sekalian? Tahu. Fir'aun itu diutus berapa nabi ke situ? Dua. Musa, Harun. Tapi ini saking bejatnya, enggak diutus satu nabi, dua nabi, tiga nabi diutus pada kaum tadi. Untuk supaya mereka bertawabat dan kembali kepada Allah. Ini nabi tiga, diutus pada orang-orang ini, enggak ngaruh sama sekali. Omongannya mentah. Omongannya enggak didengerin. Sama sekali enggak direken pokoknya. Malah dibully. Malah diolo-olo. Mereka bilang, Nabi tiga ini pergi ajalah. Bawa sial aja. Kamu itu datang kepada kami, bawa sial. Tahu enggak? Sebelum kamu datang, kami panen banyak. Sebelum kamu datang, kami kalau mancing banyak. Pas kamu datang, sial. Kami enggak punya ikan lagi. Kami enggak punya bahan pertanian lagi. Gara-gara kalian datang. Kalau zaman sekarang, kalian itu pergi aja. Lah kenapa? Kalian itu radikal, ekstremis, intoleran, anti-NKRI, anti-Pancasila. Paham teman-teman sekalian? Semua itu begitu terjadi. Ketika kemudian tiga rosul ini, tiga nabi ini, enggak bisa kemudian untuk berbuat apa-apa, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Dan datang dari aksol madinah. Aksol, itu artinya yang paling jauh. Aksol madinah, ujung kota. Artinya deso. Paham teman-teman sekalian? Dan datang dari orang deso, min aksol madinati, projulu yasa'a. Seorang pemuda tergopoh-gopoh. Dan dia berkata, apa kata-kata dia? Ya kaumit tabi umur selin. Wahai orang-orang, wahai manusia, ikuti para nabi. Lalu kemudian dia mengatakan segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Dia cuma ngulangin yang nabi ngomong, dibahasakan dengan bahasa anak muda. Ketika dia ngomong, apa yang terjadi? Ajaib. Orang-orang sadar. Orang-orang jadi mau cenderung pada kebenaran. Orang-orang jadi mau mengikuti risalah nabi. Padahal nabinya ada berapa tadi? Tiga. Sama sekali gak bisa menyadarkan. Tapi satu orang deso ini, mengulangi ucapan para nabi, dengan cara yang bisa didengar oleh anak-anak muda, lalu anak-anak muda bergejolak, mau mengikuti kebenaran. Orang-orang zolim gak suka. Dia bilang, berhenti kamu anak muda, jangan ngomong lagi. Kenapa? Ini anak muda ngomongannya jelep. Ini anak muda ngomongannya mudah dimengerti. Jangan ngomong lagi. Kalau kamu ngomong lagi, kami bunuh. Malah pemuda tadi berkata, saksikan para nabi, aku beriman pada Tuhan yang kalian sembah. Maka setelah itu dia ditarik di jalan, diinjek-injek perutnya, sampai menurut Ibnu Kathir, perutnya itu kemudian ususnya keluar lewat anus. Singkat cerita meninggal. Diinjek-injek. Setelah diinjek-injek meninggal, dia masuk kemudian kepada pengadilannya Allah, berjumpa langsung dengan Allah. Singkat cerita begini, Allah kasih trailer surga. Jadi trailer 30 detik surga itu kayak apa? Kira-kira gitu lah kalau zaman sekarang. Kalau film kan ada trailernya. Ini dia dikasih lihat surga kayak apa. Ini tempat tinggalmu nanti, ini sudah kemudian kenikmatan Allah sediakan bagi kamu, ini ampunan-ampunan yang sudah Allah sediakan bagi kamu. Lalu kemudian Allah tanya sama dia, kira-kira nak, kamu pengen apa lagi? Kamu perlu apa lagi? Setelah semua yang saya kasih kepada kamu tadi, lalu dia bilang sama Allah, Ya Allah saya boleh minta sesuatu Ya Allah. Minta apa lagi? Coba lihat baik-baik. Ini keanehan. Orang kalau sudah mati, ngelihat surga, gak pengen lagi kemudian apapun juga. Bahkan gak pengen ketemu keluarganya lagi. Bahkan gak pengen kemudian dunia lagi. Ketika ini orang ditanya, kamu mau apa lagi selain surga dan ampunan yang saya ceritakan, yang sudah saya kemudian kasih lihat tadi, dia bilang gini, Ya Allah, Boleh gak saya balik lagi ke dunia? Boleh gak saya balik lagi ke dunia? Untuk apa? Supaya saya bisa ngasih tahu, pada orang-orang yang nginjek-nginjek saya sampai mati, Bima gofar roli robbi, wajalani minal mukramin. Karena apa aku bisa mendapatkan ampunanmu Ya Allah, dan engkau jadikan aku mulia banget bisa dapat surga. Coba lihat, ini orang gak punya ilmu, gak punya apa-apa, cuma ngulangi ucapan para nabi, cuma sharing kalau zaman sekarang, sharing kemudian whatsapp dakwah yang baik, cuma reshare, regram yang bagus, cuma youtube kemudian di like, di share pada orang lain, dia dapat ampunan Allah, dan dia dapat kemudian kemuliaan daripada Allah. Kenapa? Suka sharing dakwah. Suka kemudian untuk mempermudah dakwah, bikinin panggung buat para asatir, nyiapin kemudian sound system yang bagus, nyuting, dengerin dan segala macam, itu sudah termasuk bagian daripada dakwah. Orang ini dapat pahala luar biasa, dan para nabi iri dengan anak muda ini. Yang terakhir teman-teman sekalian, dakwah itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Mau hidup bahagia atau sengsara? Mau hidup tenang atau hidup sengsara? Tenang, bahagia. Saya mau ngasih tau aja, anda gak begitu dalam kehidupan sehari-hari anda. Anda sadar gak? Islam itu, amal pertama yang akan dihisap oleh Allah adalah, sholat. Yakin sholat adalah ibadah yang sangat penting? Yakin. Inti daripada sholat ada yang tau? Inti daripada sholat ada yang tau? Al-Fatihah. Inti daripada Al-Fatihah ada yang tau? Apa? Bismillah. Bukan. Inti daripada Al-Fatihah ada yang tau? Ihdina siratul mustaqim. Ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Tiap kali sholat itu intinya. Kita minta lah. Ihdina siratul mustaqim. Ya Allah luruskan saya lagi. Luruskan saya lagi. Ihdina siratul mustaqim. Lanjutannya. Siratul ladhina an'amta alihim. Ghiril makdubi alihim walad dalin. 17 kali anda minta kepada Allah. Ya Allah saya minta jalannya kehidupan para nabi. Bukan jalannya Nasrani. Bukan jalannya Yahudi. Bisa dipahami ibu sekalian. Jalannya para nabi yang kami minta. Pertanyaan saya. Anda baca di dalam Al-Quran. Jalan para nabi itu banyak sedihnya atau banyak senengnya. Itu dibanding film Osin. Lebih sedih kehidupan para nabi. Bapak ibu sekalian. Padahal film Osin aja sudah gak ada seneng-senengnya gitu kan ya. Tapi itu jalan yang kita minta pada Allah. Jadi anda harus tahu. Jalan yang anda minta pada Allah itu bukan jalan yang menenangkan. Bukan jalan hidup bahagia, happily ever after. Gak ada. Jalan semuanya sedih. Lihat. Nabi Yusuf tau? Yang sudah punya anak. Angkat tangan yang sudah punya anak. Nah ibu-ibu yang sudah punya anak. Kalau pas lagi hamil bacanya surat? Yusuf. Supaya anaknya? Ganteng. Yang belum dikasih tahu pada anda. Betul kalau seandainya anda percaya surat Yusuf bisa buat anak ganteng. Taruhlah betul. Tapi yang belum dikasih tahu pada anda adalah. Saya harus kasih tahu. Hati-hati orang ganteng banyak masalah. Betul begitu? Gak percaya tanya aja sama yang di belakang saya. Orang ganteng tuh banyak masalah. Contohnya kayak saya. Di persekusir. Orang ganteng banyak masalah. Gak percaya? Yusuf itu. Anda baca kisah Yusuf. Dari awal sampai akhir hidupnya masalah. Dari awal lahir. Saudaranya iri. Lalu kemudian saudaranya bilang. Pak kami mau ngajak main Yusuf. Bapaknya bilang. Jangan nanti kamu celakai adikmu. Gak lah pak. Masa kami celakai sih. Kamu gak percaya sama kami. Yaudah gak apa-apa. Ajaklah main adikmu. Sampai di sana. Masukin ke sumur. Bajunya dilepas. Dikasih darah. Dibilang sama bapaknya. Anakmu sudah mati. Bapaknya nangis sampai matanya buta. Sedih atau tidak? Sedih. Anak ini masih di bawah SD. Nangis di sumur teriak-teriak. Traumatis dan seterusnya. Diselamatkan sama orang untuk dijual jadi buddha. Suruh kerja paksa. Disukai cewek. Tapi ceweknya parah. Masih ingat? Robek depan atau robek belakang? Kalau robek depan siapa yang benar? Perempuan. Kalau robek belakang. Berarti Yusuf yang salah. Sorry. Kalau robek belakang. Berarti Yusuf yang benar. Tapi kalau robek depan. Berarti perempuan yang benar. Masuk penjara. Setelah dipenjara. Dilupakan sama temannya. Keluar dari penjara. Memegang aman yang berat. Dan yang paling berat adalah. Dia harus menemui saudaranya. Dan memaafkan saudaranya. Yusuf, Nabi. Dan ceritanya semua sedih. Rasulullah Muhammad, Nabi. Dan semua ceritanya sedih. Bisa dipahamkan sekalian. Ini jalan dakwah. Tapi jalan dakwah ini insya Allah akan luar biasa ujungnya. Awalnya memang gak enak. Ujungnya enak. Sekarang saya sedikit mau cerita. Boleh saya cerita? Kalau gak boleh saya pulang aja. Insya Allah ini yang terakhir ceritanya. Saya mau cerita tentang keluarga saya sedikit. Teman-teman sekalian, kira-kira sekitar 8 bulan yang lalu. Sorry, setahun yang lalu. Saya diminta sama ibu dan bapak saya untuk beli jaket. Untuk jaket nikahan adik saya. Lalu kemudian ketika saya beli jaket sama keluarga. Muter-muter-muter-muter-muter-muter. Setelah muter-muter kita duduk bareng-bareng. Setelah kita duduk bareng-bareng. Ibu saya bilang sama saya pas lagi kita istirahat itu. Lik, berhentilah Lik jadi orang yang frontal. Berhentilah Lik ngomongnya itu frontal. Jangan Lik. Udahlah gak usah macem-macem. Kamu gak usah kritik sana-sini. Beragama tuh biasa-biasa aja. Sholat, puasa, sudah gitu aja cukup. Udah gak usah macem-macem. Saya bilang, emang macem-macem maksudnya apa? Udahlah gak usah ikut 2-1-2. Enggak usah ikut-ikutan demo. Enggak usah ikutan macem-macem. Sudahlah. Emang kenapa Mie? Mami udah tualik. Nanti kalau Mami jantungan seperti apa? Emang Mami takut apa? Kamu kalau ditangkep polisi gimana? Saya bilang polisi itu semuanya baik insya Allah Mie. Beberapa aja yang gak baik gitu kan ya. Lalu kemudian setelah dia bilang begitu, dia bilang, kamu tuh masih bantahan. Dengerin Mami lah sekali-kali. Saya bilang, Mie, Feli itu gak ngapa-ngapain. Cuma mengikuti Yesus Kristus aja. Paham ibu sekali ya? Karena ibu saya masih katolik. Saya bilang bahwa saya cuma mengikuti Yesus Kristus. Maksudnya apa? Yesus itu senantiasa mengkritik kebijakannya orang-orang Romawi pada saat itu. Yang saat itu adalah penguasa. Lalu ibu saya bilang, bedalah. Dia kan Tuhan, kamu bukan. Oh iya juga ya gitu kan ya. Itu menurut dia. Setelah kemudian saya disusah sama ibu saya, akhirnya bapak saya nimburung. Bapak saya bilang begini, Lik, kamu itu ibumu diajak debat. Kamu juga bilang sama ibu saya, Felik kamu ajak debat. Yang gak bisa lah. Kalian tuh gak ngerti semuanya. Lalu bapak saya bilang gini, Lik, kalau papi sih, bapak saya bilang, kalau papi sih Lik, sudah belajar untuk ikhlas kehilangan kamu. Loh kok gitu? Maksudnya ikhlas itu apa? Bapak saya bilang, Lik, papi itu sudah berusaha ikhlas. Kalau suatu saat kamu itu hilang terus gak balik-balik lagi. Maksudnya gimana, Pih? Lik, kata bapak saya, kamu tuh mboknya mikir. Kamu tuh bagaimanapun juga tuh berbeda. Maksudnya gimana, Pih? Kamu coba lihat baik-baik. Yang namanya Habib Rizik itu punya FPI. Ini bapak saya ngomong langsung ya. Saya cuma langsung ngomongin kepada Anda. Habib Rizik itu punya FPI. Kalau ada apa-apa dengan Habib Rizik, FPI maju. Gak akan mereka biarkan Habib Rizik sendirian. Kalau Abdul Somad, itu punya orang Melayu. Kalau ada apa-apa dengan Abdul Somad, orang Melayu pasti akan maju. Tapi Lik kamu itu, Lik. Kalau kamu ada apa-apa, orang Cina lari duluan. Saya bilang, iya juga ya. Lalu sebenarnya saya bilang sama bapak saya. Dengerin baik-baik sekalian. Saya bilang pada bapak dan ibu saya begini. Kenapa saya tetap berdakwa? Saya bilang sama bapak dan ibu saya. Pih, me, saya tuh orangnya males. Saya tuh orangnya males. Gak seneng ribet. Saya tuh orangnya pengen ketenangan. Cita-cita saya tuh kayak tenis, tau gak? Pernah nonton Avengers gak? Gak pernah nonton ya? Masa kecil orang bahagia ya. Tapi tau Avengers tau? Yang terakhir itu loh. Tau kan tenis setelah membunuhin setengah orang, mati semua di bumi gitu kan ya. Apa yang dia lakukan? Dia sangat tawadu, luar biasa. Dia pergi ke gunung, tidur di kemah, melihat matahari terbit. Nah itu kehidupan saya tuh pengen kayak begitu. Paham teman-teman sekalian? Tenang, santai, gak ada gejola, gak usah macem-macem. Saya pengen banget, saya bilang. Tapi pi, me, saya bilang, anak saya ada empat. Anak saya ada empat, saya bilang. Anak saya empat, dan saya gak mau anak saya empat ini, ketika mereka tumbuh dewasa, lalu mereka bilang sama saya, Abi, Abi baca Quran, Abi baca sunnah, Abi tau ayat Allah, Abi tau hadis, tapi kenapa Abi diem, ketika ada kegoliman? Saya gak berani menghadapi semua itu. Saya gak siap ditanya anak saya begitu. Kenapa, teman-teman sekalian, coba sadari baik-baik, Anda itu bukan keturunan orang-orang sembarangan. Apalagi kalau Anda yang asli Jawa Tengah, Anda yakin bukan keturunan sembarangan. Coba lihat nasab Anda ke atas. Jangan-jangan Anda itu keturunan orang-orang hebat. Ada Raden Fatah di sini, ada Kiai Soleh Darat di sini, ada ulama-ulama luar biasa di sini. Jangan-jangan kalau Anda trace ke atas itu, nasabnya dapetnya para pejuang, dapetnya para ulama. Gak kayak saya. Saya itu ngeri-ngeri sedap kalau saya kemudian menteris nasab saya. Paham itu sekalian? Nah kenapa? Nanti makin atas, makin atas. Penjajah jangan-jangan itu. Saya ngeri. Nah tapi kalau Anda itu adalah keturunan orang-orang hebat. Dan saya harus kasih tau pada Anda, gunanya Anda belajar sejarah adalah Anda harus tau yang diajarkan sama mbah-mbah Anda oleh datuk-dato Anda, oleh kakek-kakek Anda, bahwa mereka adalah orang pertama yang berdiri ketika ada kezoliman. Kenapa? Itu yang diajarkan oleh Islam. Karena Islam selama-lamanya secara alamiah gak akan bisa diem ketika ada kezoliman. Paham teman-teman sekalian? Anda diajarin orang-orang hebat. Anda dikasih tau tradisi ini oleh orang-orang pemberani. Pertanyaan saya, masa semua itu harus putus di tangan Anda? Enggak. Kita berdiri karena kita tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Tapi ada yang bilang sama saya, Ustadz gak semudah itu membedakan antara yang benar dan yang salah. Mau saya kasih tau cara mudah untuk membedakan yang benar dan yang salah? Ini saya mau kasih tau. Saya bilang begini, saya gak tau saya benar atau salah sampai sekarang, saya masih gak tau, bahkan saya membuka seluruh kemungkinan. Tapi teman-teman sekalian, saya gak ngerti saya benar atau saya salah. Tapi yang jelas, saya gak mau satu grup sama yang abu-abu itu. Paham teman-teman sekalian. Jelas sampai disini, kalau Anda gak tau yang mana yang benar, minimal Anda harus bisa tau yang mana yang salah. Dan kalau Anda sudah tau yang mana yang salah, jangan segrup sama mereka. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Ini adalah kuncinya. Maka ini yang kita lakukan. Orang-orang tua kita dulu orang hebat, maka jangan sampai kemudian kita menghabisi kemudian tradisi itu pada diri kita. Terakhir banget, saya pengen cerita. Imam Ahmad bin Hambal, ketika ada di Baghdad, dia mendapatkan fitnah. Apa fitnahnya? Waktu itu khalifah, penguasa yang ada pada saat itu, menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah mahluk. Jadi menganggap Al-Quran sebagai sebuah mahluk. Sedangkan para ulama menganggap Al-Quran adalah kalamullah. Maka banyak fitnah. Ulama-ulama ditangkep, dia lalu ditanya. Kamu percaya Al-Quran? Iya. Makhluk atau kalamullah? Kalamullah. Masuk penjara. Makhluk atau kalamullah? Makhluk. Oke, ada di sisi penguasa. Kamu pilih mana? Makhluk atau kalamullah? Makhluk. Oke, sisi penguasa. Kalamullah. Masuk penjara. Yang termasuk yang masuk penjara adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau anda lihat HR Ahmad itu orangnya. Imam Ahmad bin Hambal masuk penjara. Setiap hari dicemeti, sampai seluruh bajunya robe, kecuali Allah melindungi aurotnya. Gak robe sama sekali. Dan ketika siksan itu sudah sedemikian rupa, tangannya sampai gak bisa diangkat ke atas lagi gara-gara dicemeti, maka sipir penjara itu merasa sangat iba. Kemudian bilang pada Imam Ahmad bin Hambal, Imam, sudahlah, tanda tangan saja surat pengakuan ini. Allah sudah kasih kamu rohsoh. Saya gak rela melihat orang berilmu disiksa seperti ini. Tanda tangan saja. Sudah, menyerah saja. Allah tahu isi hatimu, wahai Imam. Sudah, jangan lanjutkan lagi. Saya gak mau lagi ngelihat seperti ini. Imam Ahmad bin Hambal bilang pada sipir penjara, sipir, kamu lihat keluar jendela, sampaikan pada saya apa yang kamu lihat. Sipirnya ngelihat keluar jendela, menyampaikan pada Imam Ahmad bin Hambal, Imam, aku melihat orang-orang Baghdad semua berdiri di depan pintu-pintu mereka. Membawa catatan-catatan mereka dengan pena-pena yang siap untuk dituliskan. Mereka ingin tahu apa fatwa Ahmad bin Hambal berkaitan dengan kondisi seperti ini. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sesuatu yang selalu saya ingat sampai mati. Dan harus diingat oleh semua daripada kita juga. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kalau begitu, pantas gak Ahmad selamat sementara yang lain sesat? Pantas gak ketika Ahmad selamat sementara yang lain sesat? Dakwah itu satu-satunya yang akan mengubah. Dan yakin teman-teman sekalian, di luar sana orang bisa berkata pada anda apapun. Di luar sana orang bisa ngasih tahu anda apapun. Tapi yang anda perlu tahu, sekali Allah dan Rasul sudah ngomong, tidak mungkin diingkari, gak mungkin bohong. Takbir! Percaya Islam akan bangkit? Percaya Islam akan bangkit? Takbir! Terakhir, terakhir, terakhir banget. Liatin orang-orang di depan anda ini. Liatin orang-orang di depan anda ini. Mereka wakil kita. Wakil di mana? Mereka sudah menjalani kehidupan yang mungkin sebagian besar kita ingin. Famous. Punya harta, punya kemudahan, segala macemnya. Tapi coba lihat baik-baik. Mereka gak ketemu kebahagiaan di situ. Mereka gak ketemu kebahagiaan di situ. Ganteng-ganteng sering gila, gitu kan ya Masya Allah. Ganteng-ganteng hijrah, ganteng-ganteng ngaji. Pertanyaannya, lah kita ini mungkin sudah gak ganteng, terus gak mau ngaji, terus mau apa? Wah, benar sekali ya. Nah, lihat baik-baik. Mereka sudah jalan ini buat kita. Mereka wakil kita. Jangan sampai kita kemudian berpikir dengan cara yang sama seperti dulu kita berpikir. Lihat mereka baik-baik. Kalau orang-orang kayak gini aja, sudah mau mendekat kepada Allah, lantas bertanyalah, kenapa hati kita masih keras dan kita gak mau mendekat pada Allah SWT. Semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Zazakumah pada Ustaz Felik. Masih bersemangat? Nah, sudah lupa ya. Kalau mereka masih berada di sini, apakah anda akan pulang? Tidak. Kalau begitu, mereka akan pulang dan tetap ada di sini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmatilah Allah sudah disampaikan banyak sekali. Kebetulan dan kebenaran sampai ke apapun tidak akan pernah bisa berganteng tangan. Maka tinggal pilihan kita. Dan salah satu yang dihasilkan Rasulullah SAW dimulai menata kebaikan dan kebenaran itu dari Masjid Ustaz Felik dan Mas Ari serta kawan-kawan semuanya dari Musawarah. InsyaAllah Bapak Ibu yang dirahmatilah Allah SWT bersama dengan Laih Sulu Salam merencanakan untuk membangun masjid senilai 3 miliar rupiah di tanah seluas 8.000 meter persegi yang di situ juga akan dibangun pondok pesantren. Maka mohon berkenan agar Mas Ari Untung dan teman-teman sekalian mengajak para tamu dan undangan untuk berkenan ikut menitipkan sebagian riski yang diamanah agar menjadi bagian dari kesaksian bahwa kita mendukung persenangan ini bahwa kita mendukung dakwah ini bahwa kita adalah orang-orang yang ingin kembali kepada Allah dalam keadaan membawa iman dan Islam. Silahkan Mas Ari Ya teman-teman semua kembali kita ingatkan mumpung kita masih ada waktu ya kita gak pernah tahu kita akan berhenti di mana dan selesai di mana semua dalam hidup kita ada polanya mau kenyang makan ya mau sehat olahraga mau kaya tinggal nabung tapi satu pola yang tidak pernah ada eh satu hal yang tidak ada polanya itu kematian yuk kita tabung sebanyak-banyaknya dan antunya juga mudah-mudahan kita akan bertemu di masjid itu insya Allah ada acara bisa mengundang kami lagi insya Allah amin ya sebagai penuntut bagaimana kalau kita foto bersama Alhamdulillah Alhamdulillah ya jadi teman-teman kita akan ambil engkau dari atas ke teman-teman semuanya pastikan mukanya kelihatan ya tinggal di cek sambil kota infaknya jalan terus sedekanya tetap jalan jangan sampai tertinggal silahkan sunduknya terus muter ya semua yang ada di kantong dikeluarin kecuali tisu gunakan yang terbaik untuk infak anda ya untuk teman-teman kameramen satu dua belum ya satu takbir ya satu dua tiga takbir Allah takbir Allah takbir Allah takbir terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati